DIGELAR TANPA PENONTON Laga Persita Tangerang VS Persija Jakarta dipindah ke Stadion Pakansari Laga Persita Tangerang VS Liga 1 2022-2023 mengalami perubahan venue, yakni dari Indomilic Arena, Tangerang, ke Stadion Pakansari, Bogor Duel ini pun akan digelar tanpa penonton Ya, Persita Tangerang akan menjamu macan kemayoran julukan Persija Jakarta dalam Laga Pekan ke-23 Liga 1 2022-2023 Laga tersebut akan berlangsung pada selasa tanggal 7 Februari tahun 2023 pukul 15 waktu Indonesia Barat Awalnya, Laga tersebut akan digelar di markas Persita, yakni Indomilic Arena Namun, venue pertandingan mengalami perubahan yang dikonfirmasi oleh media ofiser Persita Tangerang, Robert Patrick Robert Patrick memastikan bahwa Laga Pendekar Cisadane julukan Persita Tangerang VS Persija Jakarta terpaksa dipindahkan ke Stadion Pakansari Laga juga tidak akan dihadiri oleh para penonton Tentu saja, hal tersebut menjadi sebuah ketidakberuntungan bagi kedua tim Sebab mereka bisa mendapat motivasi lebih di lapangan jika hadirnya supporter dalam pertandingan Demi 3 poin, Thomas Doll siap turunkan duo striker tim Nasini Jelang duel Persita Tangerang VS Persija Jakarta, juru racik tim ibu kotak Thomas Doll bersiap memberikan racikan terbaiknya untuk meladeni starting si Alfredo Vera Ya, Thomas Doll masih berhasrat besar untuk bersaing ke jalur perebutan gelar juara Liga 1 2022 per 2023 musim ini bersama Persija Jakarta Menghadapi duel Persita Tangerang VS Persija Jakarta, di Stadion Indomilic Arena, selasa tanggal 7 Februari tahun 2023 besok Bagi Pendekar Cisadane, julukan Persita, tentu mereka tak mau kembali kehilangan poin seperti pada pertandingan sebelumnya, apalagi mereka berstatus sebagai tuan rumah Tim besutan Alfredo Vera pun punya misi untuk mendapatkan poin penuh dan terus memperbaiki posisi di klasemen Liga 1 2022 per 2023 Sementara usai rentetan hasil tak memuaskan di tujuh pertandingan terakhirnya Di sisi lain, secara komposisi skuad Persija Jakarta diprediksi semakin mengganas dengan tengah onvirenya Abdullah Yusuf Helal Total pemain berlabel tim Nas Bahrain itu sukses bukukan 9 gol untuk Persija Jakarta Selain itu secara head-to-head, Persita Tangerang tak pernah menang dari Persija Jakarta sejak 2013 silam Dari tujuh pertandingan keduanya, Persija Jakarta sukses unggul dengan merauk 6 kali kemenangan berbanding 1 kali hasil imbang Bagaimana Witan Sulaiman bisa gabung Persija? Thomas Doll punya rencana Witan Sulaiman kembali bermain di Liga Indonesia dengan gabung Persija Jakarta pada akhir bursa transfer paru musim Liga 1 2022 per 23 Sebelumnya Witan membela AS Trencin dan Persija harus berusaha supaya kepindahan Witan ke Indonesia terwujud dalam waktu yang mepet Bagaimana aksi Witan bersama tim Nas Indonesia sudah jadi perhatian doll Dan kesuksesan Persija menggait pemain asal palu itu benar-benar membuat pelatih asal Jerman ini bahagia Hot Klasemen Liga 1 2022 Salib PSM dan Persija, Persib kembali ke jalur juara Liga Pasukan Luis Mila kembali sukses merebut posisi pertama Klasemen Liga 1 2022 per 2023 dari Persija Jakarta dan PSM Makassar Persib Bandung saat ini berhasil mengumpulkan 45 poin dari 21 pertandingan yang dilakoni dengan mencatatkan 14 kemenangan, 3 kali imbang, dan 4 kekalahan musim ini Persib Bandung pun sukses menggeser dua pesaing terdekatnya yaitu Persija Jakarta dan PSM Makassar Persija Jakarta dan PSM Makassar saat ini sama-sama memperoleh skor identik dengan raihan 44 poin Berikut Klasemen Sementara Liga 1 2022 per 2023 per 5 Februari 2023 Bagi Witan Sulaiman, latihan dengan Persija sama seperti dengan klub Eropa Witan mengakui bahwa dirinya masih butuh adaptasi karena baru memulai latihan dengan Persija Witan Sulaiman jadi paket kejuatan yang direkrut Persija Jakarta pada paru musim kompetisi Liga 1 2022 per 2023 Setelah bermain dengan beberapa klub Eropa, Witan pulang ke Indonesia dan memilih untuk gabung macan kemayoran Bagi pemuda asal palu tersebut, latihan dengan Persija terasa sama dengan dirinya ketika masih berjuang di benua biru Hadirnya Aji Kusuma bikin Michael Kermencik bukan jadi pilihan utama Persija banyak melepas pemainnya, di putaran kedua ini Dan menggantikan dengan wajah baru Salah satu pemain yang direkrut Persija adalah Aji Kusuma, striker lokal ini langsung moncar, di pertandingan awalnya bersama Persija Atas raihan tersebut, membuat juru taktik Thomas Doll memilihnya sebagai pemain utama Kehadiran Aji Kusuma mampu membuat lini depan macan kemayoran semakin berwarna Namun tidak bagi Michael Kermencik, yang tak lagi menjadi pilihan utama Thomas Doll Buktinya tiga laga terakhir Persija Saat melawan PSM Makassar, Aji Kusuma mencetak dua gol Sebagai starting line up, dan membuat Michael Kermencik masuk sebagai pemain perganti